bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtubenya winwin 10 Mei 1994 dan Spoon Radio dalam membersihkan dosa sholat bagikan sungai yang mengalir hadis keempat a wa an abi hurairatu radiyallahu anhu kola samiatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakulu ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum nyagetasilu fihi kulla yaumin khomsa maratin halba kiyam yang daranihi syai'un kaluh la'yabqa min daranihi syai'u kola fakazalika masalu salawati al-khomsi yam hullahu bihinnal khotaya dari syaidina abu hurairah radiyallahu anhu ia berkata aku mendengar baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya bagaimana pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu seseorang dari kalian lalu ia mandi di dalamnya lima kali sehari apakah masih ada kotoran badan yang melekat di tubuhnya para sahabat radiyallahu anhu menjawab tidak akan ada kotoran badan yang masih melekat di tubuhnya beliau bersabda itulah perumpamaan sholat lima waktu dengannya Allah s.w.t akan menghapus dosa-dosa hadis riwayat bukhari muslim tirmizi nasai ibn maja dari kitab at-targib hadis keempat b anjabirin radiyallahu anhu kola kola rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalus sholawatil khomsi kamasalina harin jarin gomrin ala babi ahadikum iktasilu minhu kulla yaumin khomsa maratin dari sayyidina jabi radiyallahu anhu ia berkata baginda rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda perumpamaan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan pintu rumah seseorang dari kalian ia mandi di dalamnya lima kali sehari hadis riwayat muslim dari kitab at-targib biasanya air yang mengalir itu bersih dari kotoran dan lain-lain semakin dalam sebuah sungai airnya semakin jernih dan bersih oleh sebab itu hadis di atas mengumpamakan sholat dengan sungai yang dalam dan mengalir yang seandainya seseorang mandi di dalamnya badannya akan bersih demikian pula sholat yang dilakukan dengan menjaga adab-adabnya dapat membersihkan segala dosa selain hadis di atas masih banyak hadis lain yang semakna dengan hadis tersebut dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu ia mengatakan baginda Rasulullah s.a.w. bersabda sholat lima waktu merupakan penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara waktu-waktu sholat-sholat tersebut maksudnya keberkahan sholat dapat menghapus dosa-dosa kecil yang terjadi di antara satu waktu sholat dengan waktu sholat yang lain selanjutnya hadis tersebut memberikan perumpamaan sebagaimana seseorang yang bekerja di sebuah pabrik maka dirinya akan kotor dan berdebu tetapi ada lima sungai yang mengalir antara pabrik dan rumahnya setiap pulang ia mandi di sungai tersebut itulah perumpamaan sholat lima kali sehari semua kesalahan dan dosa yang dilakukan di antara waktu sholat itu akan diampuni oleh Allah s.w.t hal itu disebabkan oleh doa dan istighfar yang terkandung di dalam bacaan sholat dengan perumpamaan dalam hadis di atas baginda Rasulullah s.a.w. ingin memberi pemahaman bahwa Allah s.w.t meletakkan kekuatan yang luar biasa di dalam sholat untuk menghapuskan dosa-dosa dengan perumpamaan orang akan lebih mudah memahami pembicaraan oleh karena itu beliau menjelaskan perkara ini dengan berbagai macam perumpamaan jika kita enggan memperoleh rahmat, keluasan ampunan dan nikmat Allah s.w.t maka siapakah yang rugi? kita sendirilah yang akan rugi kita sering berbuat dosa durhaka kepada Allah s.w.t meninggalkan perintah-perintahnya dan kurang sempurna dalam mengerjakan firman-pirmannya seorang raja yang adil sudah sewajarnya menghukum kita jika kita tidak menaatinya namun Allah yang mahamulia sangat menyayangi kita meskipun kita melanggar perintahnya dia tetap memberikan petunjuk kepada kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita jika kita tidak memanfaatkan kemurahan Allah s.w.t tersebut betapa bodohnya kita rahmat dan kasih sayang Allah s.w.t kepada kita sangat bertelimpah disebutkan dalam hadis barang siapa tidur dengan niat sholat tahajud tetapi ia terlelap tidak bangun maka ia tetap mendapatkan pahala satu sholat tahajud sedangkan tidurnya adalah sedekah Allah kepadanya dari kitab At-Targib sesungguhnya agama Allah s.w.t ini mudah dan rahmat Allah s.w.t sungguh luas betapa ruginya jika kita tidak berusaha mendapatkannya semoga apa yang telah Win-Win sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman semua semoga kita selalu dalam lindungan Allah s.w.t terima kasih telah mendengarkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati